Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dosen dan mahasiswa LP3I seluruh Indonesia Sebagai mana yang diketahui bersama bahwa Mulai angkatan 2018 ini LP3I bekerjasama dengan Melbourne Polytechnic Untuk memberikan sertifikasi internasional Kepada mahasiswa jurusan akutansi Dengan adanya kerjasama ini semoga Mahasiswa-mahasiswa LP3I Nilai tawarnya ke dunia industri, dunia kerja Semakin lebih baik ke depan Nah karena dengan kerjasama ini Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa Di antaranya mereka harus mengerjakan Beberapa soal-soal atau latihan-latihan Yang ada di website-nya Melbourne Polytechnic Nah bagaimana caranya dan apa akunnya Nah ini kita Saya akan tampilkan di sini Pertama teman-teman pilih browser Yang ada di laptop teman-teman semua Atau di HP-nya setelahkan Nah misalkan ini saya pakai Google Chrome Tapi tidak harus Google Chrome Boleh menggunakan Firefox atau yang lainnya Nah Untuk teman-teman mahasiswa Silakan Masuk ke Smart Student Untuk mahasiswa yang ada di Polytechnic LP3I Jakarta Atau e-management untuk mahasiswa di luar Polytechnic LP3I Jakarta Nah ini saya contohkan untuk mahasiswa di Polytechnic LP3I Jakarta Ini saya ambil contoh Oke ini website-nya Tinggal saya klik Nah ini Smart Student untuk mahasiswa Polytechnic LP3I Jakarta Ini saya contohkan salah satu mahasiswa Yang ada di Kampus Keramat Raya Oke Masukkan username-nya Passport-nya saya sudah masukkan Tinggal klik Nah otomatis akan mengarahkan ke Berandanya Smart Student mahasiswa yang saya masukkan tadi Oke Selanjutnya untuk mendapatkan akun Melbourne Polytechnic Pilih Profil di sini Profil biodata Oke di klik Nah menu Melbourne Polytechnic Otomatis ada di sebelah sini Paling kanan Diklik saja Nah di sini ini adalah username dan password Yang diberikan oleh Melbourne Polytechnic Nah sangat disarankan Disarankan Password ini jangan diganti Jangan pernah diganti Oke Sekarang sudah tahu username-nya Password ini sudah tahu Kita masuk ke Websitenya Melbourne Polytechnic Apa alamatnya? Nah alamatnya di sini Ini alamatnya Tapi untuk teman-teman mahasiswa Tidak perlu mengetik ulang alamat ini Cukup klik di sini Nah Ini nanti Di drive ke sini Masukkan Passwordnya tadi Ini kebetulan Passwordnya tidak bisa di copy Jadi harus di klik Ditulis satu-satu S147 Kita masukkan S S S Sorry S147 Terus 5676 5676 Passwordnya 1999 1020 Oke 193 kali Apa tadi? 1020 Oke 1020 Kita masuk Oke Nah Langsung muncul seperti ini Ini mau di save Mau never Terserah saja Oke Scroll down Nah pilih Moodle Moodle pilih Oke Ini adalah username dan password tadi Yang dari Melbourne Masukkan lagi Terus klik Klik sign in Oke Oke Nah Ini adalah Lamannya Terus kita pilih yang ini Certificate in Account 2018 Nah disini adalah Ada sumber belajar Disini adalah Kursus outline nya Nah untuk teman-teman mahasiswa Ingin mengerjakan latihan-latihan Latihan soal atau quiz Nah pilih Nah pilih assessment Oke kita klik Disini ada 10 ya Bisa dilihat disini ada 10 assessment Bisa ada 10 ya Ada unit 1 sampai unit 10 disini Ini bisa dikerjakan Kapan saja Terserah Ngacak boleh Tapi sangat disarankan Untuk mengerjakannya Sesuai dengan mata kuliah Atau unit yang akan diujikan Nah misalnya Semester 1 ini Lagi ada Computer Applications Dan simple business document Nah ini latihan yang ini saja Yang lain boleh gak ya Boleh Ya tapi lebih utama Fokus kesini Karena yang akan diujikan oleh Melbourne Polytechnic Nanti adalah Mata kuliah ini Atau unit ini Soalnya nanti Soal dari Melbourne Polytechnic Atau soal yang dari LP3I Yang sudah divalidasi oleh Melbourne Polytechnic Ini saya pilih contoh ya Simple business misalnya Kita klik aja Ini soalnya Oke ini berarti Sudah pernah dibuka Nah ini soalnya Tinggal klik saja Mana jawabannya Next Dan seterusnya Kalau diselesai nanti Muncul Hasil Oke Kita ingin Ambil Latihan yang lain Tinggal klik Assessment lagi Oke Itulah Cara Bagaimana Bagaimana Mengerjakan Quiz Yang ada Di Websitenya Melbourne Polytechnic Nah Untuk teman-teman semua Jadi sebelum Menutup Misalkan sudah Mau selesai Sudah selesai Mengerjakan Ini Jadi Teman-teman Pastikan Di log out Oke Sudah di log out Terus Ininya Disilang juga Kalau enggak Biasanya Masih ada Cookies Di historinya Nah Untuk hindari itu Diklik saja Di sini Oke Setelah itu Baru Ya Klik Silang Di sini Oke Terima kasih Itulah Cara Bagaimana Bagaimana Mengerjakan Soal-soal Atau Quiz-quiz Atau Mendownload Materi Yang ada Di Melbourne Polytechnic Semoga Bermanfaat Terima kasih Semoga Hari-hari Teman-teman Semua Selalu Diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih